Ketika CEO cantik kaya raya jatuh cinta pada bodyguardnya sendiri. Namun siapa sangka, ia justru terlibat dalam rahasia perusahaan yang mengancam nyawa serta perselingkuhan sang suami. Pertemuanya dengan seorang pengawal tampan membuatnya jatuh hati karena selalu menyelamatkannya dari ambang bahaya. Namun tanpa sepengetahuannya, pria itu menyembunyikan rencana untuk membalas dendam pada pihak yang berkuasa di negaranya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Oh Hwan So, seorang wanita cantik yang mengelola yayasan amal terbesar di Korea. Walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu, ia sukses membangun karir hingga menjadi menantu konglomerat. Saat ini, Hwan So mengelola yayasan milik mertuanya dalam kegiatan kemanusiaan di berbagai belah dunia. Sosok Hwan So sangat menginspirasi karena selain cantik dan rendah hati, ia adalah orang yang sangat pekat terhadap kesulitan masyarakat. Sehingga Hwan So mendapat julukan sebagai malaikat amal. Seperti di hari itu, Hwan So menghadiri acara di negara Manila karena didopatkan sebagai duta persahabatan. Di hadapan lembaga kesejahteraan dunia, Hwan So sedikit menceritakan yayasan miliknya yang sudah banyak membantu dalam berbagai bidang. Di tengah acaranya yang padat, Hwan So terpaksa harus membatalkan jadwalnya karena sebuah surel yang masuk dari pihak misterius. Surel tersebut berisi ancaman jika mereka akan melakukan penyerangan terhadap Hwan So. Siang itu, Hwan So menuju ke sebuah hotel dan berniat melakukan wawancara singkat dengan wartawan lokal. Ia juga menemui putra mahkota Manila untuk keperluan penggalangan dana. Di tempat yang sama, seorang pria tampan karismatik asal Korea bernama Do-Yoon juga baru saja tiba. Sejak beberapa bulan yang lalu, ia diketahui memutuskan untuk berhenti dari kepolisian karena suatu masalah. Entah tujuan apa, Do-Yoon menyambangi tempat tersebut dan menyisir area kasino yang cukup ramai. Fokusnya tertuju pada sekelompok gangster yang mengelola kawasan yang dikenal sebagai pusat bisnis gelap terbesar di Manila. Saat di toilet, samar-samar Do-Yoon mendengar pembicaraan gangster yang menyebut tentang pembunuh bayaran berinisial Mr. L yang tempoh lalu menghabisi polisi asal Korea. Dan kali ini, Mr. L diketahui mendapat misi yang sama di negara mereka. Sepertinya, alasan Do-Yoon datang adalah untuk menemukan pelaku yang menghabisi polisi yang dimaksud, yang ternyata adalah sahabat terdekatnya bernama Jung-Hyuk. Tak sulit bagi Do-Yoon untuk memasuki ruangan bos gangster, tepat di saat seorang pria memberikan uang satu tas penuh kepadanya. Pria berjas hitam tersebut adalah kepala pengawal bernama Tuan Park yang bekerja di bawah naungan grup wine, yang mana perusahaan tersebut adalah milik martua Hwan So. Kalimat dan kata sandi yang disebut oleh pengawal Park membuat Do-Yoon yakin jika pria itu yang memberi perintah untuk menghabisi Jung-Hyuk. Suatu kebetulan, Tuan Park adalah bekas atasan Do-Yoon saat mereka masih menjadi polisi. Mengetahui Do-Yoon berada di Manila, Tuan Park menghubunginya untuk mengajak ketemuan. Masih teringat jelas di pikiran Do-Yoon ketika ia gagal menyelamatkan sahabatnya saat dalam misi bertugas. Demi mencari pelaku yang menghabisi sahabatnya itu, Do-Yoon mempersiapkan diri untuk menuju ke suatu tempat di mana ia yakini jika Mr. L akan melakukan aksi sebagai pembunuh bayaran. Pertemuan Hwan So dan Do-Yoon terjadi saat Hwan So juga berada di area tersebut dan tiba-tiba ia diserang oleh penembak Jitu. Ternyata sasaran Mr. L kali ini adalah Hwan So. Beruntungnya pelaku yang ditembakkan ke arahnya meleset dan mengenai seorang pegawainya. Tak jauh dari tempat keributan itu, Do-Yoon akhirnya sadar jika pembunuh bayaran yang sedang ia tunggu akhirnya menampakkan diri. Meski tak mengenal, Do-Yoon merasa bertanggung jawab untuk melindungi Hwan So yang saat itu dalam keadaan panik karena beberapa pengawalnya sudah terkapar. Setelah memanfaatkan air mancur untuk membuyarkan pandangan penembak, Do-Yoon akhirnya membawa Hwan So menjauh dari kota hingga pada akhirnya mereka tiba di daerah pinggiran. Merasa sudah aman di tangan orang yang tepat, Hwan So baru bertanya siapakah Do-Yoon dan alasan mengapa ia mau menolong. Do-Yoon mengaku jika dirinya hanya orang lewat dan tak sengaja melihat kejadian itu. Setelah memperbaiki mobil milik Hwan So, Do-Yoon menemukan ala GPS dan beranggapan jika ala tersebut sebaiknya dibuang saja agar tak ada satupun yang bisa melacak keberadaannya. Do-Yoon juga ragu jika kepolisian Manila berpihak pada mereka sehingga ia membawa Hwan So ke tempat tinggalnya yang tak jauh dari area itu. Setibanya di rusun yang sederhana, Do-Yoon langsung mengobati luka di lengannya yang terlihat parah. Ia juga menjamin keselamatan Hwan So asalkan wanita itu menghubungi orang yang bisa dipercaya dan meminta orang tersebut untuk menjemputnya di kantor kedutaan. Namun ternyata tak ada satupun nomor yang Hwan So hafal termasuk nomor suami dan kakaknya sendiri. Keduanya sempat saling pandang saat Do-Yoon membantu Hwan So membersihkan noda di wajahnya. Setibanya di kantor kedutaan, suami Hwan So yang bernama Yongguk merasa lega setelah melihat istrinya baik-baik saja. Ia meminta Hwan So untuk membatalkan acara pesta yang akan dikelar esok hari karena sepertinya kejadian barusan membuat Hwan So sedikit tarik goncang. Sepertinya hubungan Hwan So dan suaminya tidak begitu harmonis karena ia bahkan tak mengindahkan ucapan suami dan acuh terhadapnya. Melihat tanda tangan Do-Yoon yang saat itu membuat surat pernyataan di kedutaan, Tuan Pak yakin jika Do-Yoon adalah mantan anggota polisi yang sebelumnya sempat ia ajak ketemuan. Setelah mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Do-Yoon, kepala pengawal ternyata memberikan tawaran pekerjaan untuk bergabung di perusahaan wine karena saat itu Do-Yoon mengaku jika dirinya hanya bekerja serabutan setelah keluar dari anggota kepolisian. Semalaman Do-Yoon mempertimbangkan tawaran dari kepala pengawal demi misi membalas dendam atas kematian Jung-Hyuk. Persahabatan keduanya memang sudah terjalin sejak remaja dan bahkan kebaikan Jung-Yoon tak pernah Do-Yoon lupakan. Jung-Yoon rupanya pernah merelakan satu ginjalnya untuk ditransplantasi karena saat itu Do-Yoon berpenyakit. Pada akhirnya Do-Yoon setuju untuk bergabung di grup wine yang juga disebut sebagai toko bunga demi alasan keamanan. Di malam harinya, Wan-So terlibat perselisian dengan mertuanya yang bernama Nyonya Miran. Wanita itu hendak memaksa Wan-So untuk menyuap gedutan Tiongkok demi memuluskan kerjasama. Saat itu Wan-So menolak karena ia tak ingin mengotori tangannya untuk melakukan pekerjaan yang bisa merusak reputasi. Amarah Nyonya Miran meledak dan membuang uang yang telah ia siapkan. Kepada suaminya, Wan-So juga membahas mengenai tas yang berisi uang penuh yang dibawakan kepala pengawal. Sepertinya Nyonya Miran kini meminta Yong-Gook untuk kembali melobi gedutan Tiongkok. Agar tak terjadi simpang siur, Wan-So melakukan konferensi pers terkait penyerangan yang ia alami. Ia menuding jika ada komplotan yang merupakan dalang dibalik semua ini dan meminta pihak keamanan internasional terus menyelidikinya. Wan-So berjanji tak akan berhenti untuk melakukan aksi kemanusiaan demi mewujudkan perdamaian dunia. Walaupun teror dan kejahatan terus mengintainya. Konferensi persi yang dilakukannya membuat Nyonya Miran meradang. Ia menganggap Wan-So tak memiliki bobenang untuk melakukannya tanpa meminta pertimbangan terlebih dulu padanya. Masih di hotel yang sama, Wan-So menyapa seorang bocil bernama Jun-Hee dan ibunya yang bernama Jang-Tera. Jang-Tera adalah bekas sekretaris Yong-Gook yang sengaja ia undang ke dalam acara pesta. Melihat Jun-Hee seketika mengingatkan anak kandung Wan-So yang juga berusia sepantaran. Namun sayang, kini bocah tersebut sudah meninggal akibat tragedi kecelakaan. Dengan dekorasi yang mewah dan tamu yang sudah hadir, Wan-So dan suaminya bersiap menuju ke acara. Kepala pengawal memperkenalkan Do-Yun sebagai anggota keamanan yang baru, mengingat jasanya yang telah menyelamatkan Wan-So tempoh hari. Ia juga menyebut jika Do-Yun dulunya bekerja sebagai polisi senior dan berkunjung ke Manila untuk keliburan. Wan-So sedikit terkejut dan tak menyangka jika ia bisa kembali bertemu dengan Do-Yun. Setelah berjanji akan memberikan imbalan yang setimpal, Yong-Gook mengajak istrinya untuk memasuki ruangan. Sejenak ingatan Wan-So menampilkan kehidupan semasa kecil yang sangat sulit dan mendarita. Ternyata Wan-So dan sang kakak dibesarkan oleh ibu tunggal yang berprofesi sebagai pramu golf. Tak jarang saat bekerja, ibunya mendapatkan perlakuan kasar dari seorang putri konglomerat yang saat ini menjadi mertua Wan-So. Sifat arogan dan keras kepala Nyonya Miran memang sudah terlihat dalam dirinya semenjak ia masih muda. Akibat kesalahpahaman, di hari itu ibu Wan-So dipacat. Memedam sakit hati, ia langsung mencuri stick golf milik Yong-Gook kecil karena ia ingin kelak Wan-So menggunakannya. Hampir setiap hari Wan-So berlatih dengan pengalaman dan arahan yang diberikan sang ibu. Hingga saat ia beranjak remaja, bakatnya pun mulai terlihat. Hingga pada akhirnya, sang ibu nekat mengirim Wan-So ke Amerika dan mengikuti tes kemampuan atlet. Dengan mempertaruhkan seluruh tabungan dan bantuan dari yayasan, Wan-So pergi ke Amerika dan perlahan memperoleh kemenangan dalam berbagai turnamen hingga karirnya mulai melejit. 12 tahun di negeri orang, dianggap Wan-So sudah cukup sehingga pada akhirnya ia kembali ke Korea setelah ia berhasil memenangkan sebuah turnamen bergensi dengan hadiah yang fantastis. Kemenangan itu ia peroleh berkat stick golf pemerian ibunya yang ia sebut sebagai stick keberuntungan. Namun sayang, perjuangannya mendapatkan lebih dari 10 miliar harus ia relakan untuk membayar hutang ibunya di meja judi. Sejak saat itu, Wan-So memutuskan hubungan dengan sang ibu karena sangat kecewa. Ia pun bertekad menyumbangkan semua uang yang ia hasilkan untuk kepentingan amal karena baginya hidup akan berarti jika bermanfaat bagi orang lain. Balut gaun yang mewah, Wan-So naik ke atas podium dan memperkenalkan suaminya sebagai wakil pimpinan grup Huain. Ia juga terus memuji suaminya yang selama ini menjadi donatur tetap serta memperkenalkan seorang konglomerat dari negara Manila. Ia menjelaskan jika sumbangan yang didapatkan akan disalurkan pada beberapa negara miskin atau negara yang sedang bertikai. Sementara Wan-So sibuk menyapa tamu undangan, mata Yong-Guk justru tertuju pada Jang Tera yang memberi kode untuk bertemu di suatu tempat. Yong-Guk menyusulnya yang ternyata menuju ke kamar di hotel yang sama. Rupanya, keduanya memang sudah berselingkuh sejak lama karena tanpa ragu, keduanya saling meluapkan hasrat sembari menenggak minuman. Kembali ke acara pesta, menyadari ibunya tak ada di sampingnya, Jun-Him menghampiri Wan-So karena ia merasa mengantuk. Bersama Do-Yun, Wan-So mencari keberadaan Jang Tera di ruangan eksekutif yang ternyata sedang melakukan hubungan terlarang dengan Yong-Guk. Keduanya pun terkejut dan berusaha menggunakan pakaiannya. Sementara Wan-So hanya tertegun sesaat, meski sebenarnya, ia sudah mengetahui jika selama ini dihianati oleh orang terdekat. Jang Tera berusaha menjelaskannya, namun setelah sadar jika Wan-So selama ini berpura-pura, ia langsung bertanya sejak kapan Wan-So mengetahui perselingkuhannya dan alasan mengapa Wan-So selalu menutup mata. Sembari menahan luka di hati, Wan-So mengingatkan keduanya jika saat ini banyak reporter sehingga mereka harus menjaga sikap agar tidak ketahuan. Dengan tangan yang masih gemetaran, Wan-So keluar dari kamar dan langsung menatap ke arah Do-Yun seolah Do-Yun memang sudah tahu apa yang sedang terjadi. Demi menjaga citra di depan publik, mau tak mau Wan-So harus berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Ia berdansa dengan sang suami yang sebenarnya tak pernah ia cintai. Penampilan keduanya pun sukses menciptakan rasa kagum bagi semua orang dan menganggapnya sebagai panutan pasangan ideal karena mengira Wan-So sangat beruntung mendapatkan Yong-Gook begitu pula sebaliknya. Dari kejauhan, Jang-Tera hanya bisa menahan kecemburuan, namun ia sadar posisi. Senyum kepalsuan, terus Wan-So pancarkan hingga acara pesta selesai. Baru setelahnya Wan-So mendatangi Jang-Tera dan melaporkan perselingkuhannya di depan ibu mertua. Setelah Tera pergi, Wan-So membuang gelas yang ada di meja karena Nyonya Miran mengawali pembicaraan dengan kebiasanya yang buruk yang selalu melempar barang ke arah orang yang tidak ia sukai. Dari perkataan Nyonya Miran, Wan-So yakin Chika ibunya sudah mengetahui perselingkuhan Yong-Gook. Mengira Wan-So akan menceraikan suaminya, namun ternyata Miran sangat terkejut dengan keputusan menantunya yang tetap bertahan sebagai anggota keluarga Huain. Wan-So bahkan mengancam Nyonya Miran agar tak ikut campur dengan Yayasan. Apalagi baru-baru ini ia mendapat kabar Chika mertuanya berusaha mengambil dana tanpa sepengetahuan Wan-So. Wan-So menegaskan Chika Yayasan Now adalah miliknya karena sejauh ini ia berkeliling dunia untuk memperbesar Yayasan sehingga pencapaian ini pun adalah murni jerih payahnya. Terlihat Chika Nyonya Miran sangat membenci sang menantu dan bahkan berniat menghabisinya suatu saat nanti. Di malam itu Wan-So minum seorang diri di bar hotel. Pengawal mengantarkannya dan berniat menunggu di depan pintu. Namun Wan-So menyuruhnya untuk pulang karena ia merasa tak butuh pengawalan. Wan-So teringat momen pertemuannya dengan Yong-Gook saat keduanya menjadi sukarelawan di negara Afrika. Meskipun baru beberapa kali bertemu, Wan-So terkesan dengan kepedulian Yong-Gook dan bantuan keluarganya yang telah mensponsori karirnya selama ini. Dan ternyata Gayung pun bersambut karena saat keduanya akan kembali ke Korea, Yong-Gook justru melamar Wan-So dan mengajaknya untuk bertemu dengan Nyonya Miran. Kesan pertama Wan-So bertemu dengan calon mertuanya sebenarnya tidak begitu menyenangkan. Karena Miran tanpa ragu membahas latar belakang Wan-So yang berasal dari keluarga miskin. Dan saat ini Wan-So hanya memiliki sang kakak karena ibunya yang menghilang entah kemana. Pada akhirnya, Miran merestui pernikahan putranya dengan Wan-So karena citra wanita itu yang bersih. Mengingat Wan-So juga merupakan model kecantikan dari salah satu produk yang diluncurkan oleh grup wine dan produk itu pun laris di pasaran. Meskipun terlihat sebagai wanita yang cukup menakutkan, namun saat itu Miran mempercayakan yayasan amal yang selama ini ia kelola agar Wan-So bisa mengembangkannya. Kakak Wan-So yang bernama Hyun-So juga diminta menandatangani surat perjanjian pra-pernikahan dan diperintahkan untuk berbohong di depan Wan-So jika saat ini ibu mereka sudah berada di luar negeri sehingga Wan-So tak perlu mengharapkan kedatangannya di pesta pernikahan. Kembali ke masa sekarang, jika mengingat perlakuan Miran terhadapnya selama ini benar-benar membuat Wan-So muak. Namun apapun yang terjadi, ia tak bisa meninggalkan grup wine karena sebuah alasan. Dari luar bar, Do-Yoon melihat Wan-So seorang diri tanpa pengawalan. Ia langsung menghampiri wanita itu karena merasa harus melindunginya. Dalam keadaan sempoyongan, Wan-So berniat kembali ke kamar yang mana Do-Yoon terus berada di belakangnya. Akibat pengaruh minuman, entah mengapa Wan-So melihat pesona pengawalnya itu dengan sangat menggoda dan langsung bertanya apakah pria itu mau tidur bersamanya di malam ini. Do-Yoon tak banyak berkata saat Wan-So seolah tak ingin ada jarak di antara keduanya. Ia bahkan masuk ke kamar Wan-So karena Wan-So tak sanggup lagi menopang badannya yang tergulai lemah. Keduanya bahkan tak menyadari jika kunci kamar Wan-So terjatuh di depan pintu yang tentu saja memungkinkan siapapun untuk masuk ke kamar termasuk Yong-Gung. Saat itu Yong-Guk memang sedang ingin menemui sang istri. Namun beruntungnya, kepala pengawal datang hingga Yong-Guk batal masuk setelah mengetahui jika sang istri mabuk berat dan butuh istirahat. Wan-So terus berusaha menahan Do-Yoon di malam itu. Sepertinya ajakan menggiurkan dari atasannya itu tidak ditanggapi oleh Do-Yoon karena beberapa saat kemudian Wan-So hanya berbaring seorang diri dengan perasaan yang kesepian. Setelah kejadian semalam, keesokan harinya Wan-So terlihat canggung saat bertemu dengan Do-Yoon. Ia tak habis pikir mengapa semalam menawarkan hal intim kepada pengawal yang baru ia kenal. Meskipun sebenarnya, Wan-So yakin jika Do-Yoon adalah pria baik. Singkat cerita, rombongan tiba di Seoul. Kepala pengawal membawa Do-Yoon ke rumah utama yang disebut sebagai Istana Huain. Ia diberi arahan tentang ruangan apa saja yang ada di rumah tersebut termasuk tugas utama Do-Yoon yang tak lain adalah sebagai pengawal pribadi Wan-So. Sedikit Do-Yoon membahas tentang kematian Jong-Hyuk yang mana saat itu kepala pengawal juga menyayangkan kasus tersebut yang tidak bisa mereka selidiki karena mereka tidak memiliki kewenangan. Beberapa saat kemudian, seorang pengawal cantik bernama Lee Jin diperkenalkan kepada Do-Yoon. Ia memberitahu Do-Yoon jika saat ini Wan-So ingin bertemu dengannya. Alasan mengapa Wan-So bertahan di grup Huain adalah karena ia ingin mewujudkan pesan terakhir dari pimpinan sebelum pria itu tewas. Karena terburu-buru Do-Yoon tak sengaja menjatuhkan foto kebersamaannya dengan Jong-Hyuk. Dan di balik figura, ia menemukan sebuah chip yang berisi rekaman saat pimpinan meregang nyawa. Ia yakin jika Jong-Hyuk dihabisi karena temannya itu mengetahui sebuah fakta yang berkaitan dengan pimpinan. Dan itulah alasan Jong-Hyuk meninggalkan video ini padanya. Do-Yoon bergegas menemui Wan-So. Ia ingin mengungkapkan kekhawatirannya jika ada seseorang yang berniat menghabisi wanita itu yang diduga dilakukan oleh orang terdekat. Mulai saat ini, Do-Yoon meminta agar Wan-So tak percaya pada siapapun dan ia berjanji akan terus melindunginya. Do-Yoon pada akhirnya mengaku, jika kedatangannya ke Manila adalah untuk mencari kebenaran mengenai kematian sahabatnya. Yang ia yakini, pelakunya adalah orang yang sama dengan pelaku penyerangan Wan-So. Wan-So tak percaya begitu saja dengan ucapan Do-Yoon. Terlebih sampai saat ini, ia masih yakin jika dalang dibalik penyerangannya adalah jaringan mafia internasional yang tak suka dengan kegiatan Yayasan Now. Flashback dua tahun yang lalu, saat Do-Yoon dan Jung-Hyuk mendapat tugas dari atasan mereka di kepolisian. Do-Yoon saat itu ditugaskan menjadi pasukan pengamanan presiden, sementara Jung-Hyuk bertugas dalam sebuah misi penting. Ia diminta untuk menyelidiki dana taktis konglomerat yang akhir-akhir ini menemui presiden. Sebenarnya saat itu, Do-Yoon merasa ada yang janggal. Karena saat itu, atas hanya meminta padanya untuk menjaga rahasia di antara mereka bertiga saja dan memintanya untuk melaporkan semua informasi yang keduanya dapatkan. Beberapa waktu kemudian, Jung-Hyuk justru dikirim ke luar negeri karena harus mengawasi gangster asal Tiongkok yang bermarkas di Banila. Gangster tersebut diduga mengelola bisnis haram. Pada saat itu, Do-Yoon tahu jika Jung-Hyuk sedang menyelidiki kasus kematian pimpinan Kim yang tak lain adalah petinggi grup Hwain. Jung-Hyuk yakin jika gangster tersebut berkaitan dengan kasus pencucian uang yang dilakukan grup Hwain sehingga ia harus menyelidikinya. Namun naas, Jung-Hyuk harus tewas dalam sebuah insiden tepat di saat Do-Yoon datang ke Manila. Saat itu, Do-Yoon geram pada atasan karena menutupi penyelidikan sahabatnya dan memutuskan untuk keluar dari kepolisian demi menentang atasannya itu. Kembali ke masa kini, sikap Do-Yoon dalam mengawalnya justru membuat Wan-So semakin canggung. Saat di kantor yayasan, Wan-So didatangi oleh kakaknya. Pria itu meminta Wan-So untuk mengawasi saudara iparnya yang bernama Jung-Min yang juga adik dari Yong-Guk. Menurutnya, Jung-Min selama ini terlalu mencampuri urusan bisnis Wan-So. Wan-So mengutarakan niatannya untuk mengubah yayasan menjadi organisasi internasional agar mertuanya tak semena-mena untuk mengambil dana yayasan. Meski ditentang oleh sang kakak, Wan-So akan mengupayakannya karena ia juga tak ingin terlibat dalam kasus pencucian grup Hwain karena Wan-So juga tak berniat menceraikan suaminya. Sepulang bekerja, Wan-So berkunjung ke rumah Jang-Tera. Ia marah dengan perbuatan wanita itu yang begitu sembrono karena tak mengunci kamar hotel di saat ia berselingkuh dengan Yong-Guk. Meskipun ia sebenarnya tak begitu sakit hati, namun Wan-So berkata jika ia tak akan mempertaruhkan reputasinya hanya untuk skandal murahan. Pada akhirnya, Wan-So juga mengetahui jika Jun-Hai adalah darah daging Yong-Guk dan ternyata banyak wanita lain di kehidupan Yong-Guk sebelum menikah dengan dirinya. Wan-So sangat terkejut saat mengetahui jika tujuan Yong-Guk menikahinya adalah demi menutupi sebuah kasus narkoboy. Mengingat saat itu, citra Wan-So sangatlah baik dan dikenal sebagai sosok terpuji dan tanpa gosip. Meski sudah dibongkar habis-habisan tentang rahasia Yong-Guk, tetap saja Wan-So tak berniat menceraikannya. Setibanya di rumah, Nyonya Miran justru ingin membawa Jun-Hai pindah ke rumahnya. Ia berdalih jika Jun-Hai memiliki hak yang sama karena ia darah daging dari Yong-Guk. Merasa tak sependapat dengan Nyonya Miran, Wan-So justru meminta Yong-Guk untuk mengirim Jang Tera dan Jun-Hai ke luar negeri. Namun Yong-Guk sepertinya tak bisa menolak apa yang sudah menjadi keinginan ibunya. Di malam yang sama, Jang Tera menemui Miran. Ia menuding jika Wan-So telah mengancamnya. Setelah mendapatkan hasil DNA Jun-Hai, Nyonya Miran berniat melakukan foto keluarga di keesokan harinya. Betapa terkejutnya Wan-So karena ternyata Jun-Hai juga dilibatkan karena sudah diterima menjadi bagian dari keluarga Huain. Ia langsung meninggalkan arena pemotretan karena muak melihat Jang Tera yang mulai berlagak dan seolah mencari perhatian di depan Yong-Guk. Meskipun keberatan, namun pada akhirnya Wan-So tak bisa berbuat apa-apa karena Miran seolah ingin Jun-Hai menggantikan posisi anak kandungnya yang sudah tewas 5 tahun silam. Wan-So bahkan didesak untuk memiliki keturunan, bahkan di saat sebenarnya ia tak pernah tidur satu ranjang dengan sang suami. Keesokan harinya Wan-So sangat terkejut karena Jun-Hai akan tinggal satu rumah dengannya. Bahkan anak itu menempati bekas kamar Jun-Hai yang tak lain adalah mendiang putra Wan-So. Melihat barang-barang kesayangan putranya dipindahkan ke gudang membuat Wan-So tak kuat menahan kesedihan hingga ia berniat pergi mengemudikan mobilnya seorang diri. Nyaris Wan-So tertabrak truk saat ia baru saja keluar dari gerbang rumahnya. Do-Yun yang sudah mengetahui keberadaan Wan-So langsung menyusul dan masuk ke dalam mobilnya. Semari berkata jika ia akan menemani Wan-So meskipun wanita itu tidak memintanya. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di tepian pantai dan sejenak Wan-So bisa menenangkan diri. Lagi dan lagi, Wan-So dibuat tersentuh dengan pelakuan Do-Yun yang mengelap kakinya menggunakan sapu tangan. Wan-So berkata, jika ia sebenarnya tipe orang yang tidak mudah percaya pada orang lain. Namun kali ini, Wan-So akan berusaha percaya pada Do-Yun jika pria itu bisa menemukan bukti dan alasan Jung-Yuk dihabisi dan keterkaitannya dengan dirinya. Do-Yun lalu mengantar Wan-So ke vila pribadi di luar kota. Namun ternyata Jung-Guk sudah berada di tempat tersebut karena ia yakin istrinya akan datang ke vila jika senang ada masalah. Setelah menyuguhkan minuman pada Wan-So, Jung-Guk ternyata mengutarakan niatannya untuk memiliki anak lagi. Merespon sikap istrinya yang dingin dan bahkan tamo disentuh membuat Jung-Guk marah dan memaksa sang istri untuk melayaninya. Di luar vila, Do-Yun melihat keributan tersebut sehingga ia memisahkan keduanya. Setelah semua terkendali, Wan-So meminta Do-Yun untuk pergi bersamanya. Sementara Jung-Guk menelan pil kekecewaan karena Wan-So terlihat tidak mencintainya lagi. Sepanjang perjalanan, Wan-So hanya terdiam tanpa memberitahu tujuan mereka sehingga Do-Yun mengantarkannya ke rumah keluarga. Kesokan harinya, sekretaris memberitahu Wan-So jika ada dua acara yayasan yang harus ia datangi. Dari keterangan sekretaris, Wan-So baru mengetahui jika suaminya semalam tak pulang dan memilih pergi ke apartemen menjelang bagi buta. Sementara Do-Yun dan Lee Jin berada di perusahaan Hawaiian, wanita itu berniat memperlihatkan sistem keamanan dan ruang kendali CCTV yang memantau seluruh kantor pusat dan anak perusahaan. Tak hanya itu, Do-Yun juga bertemu dengan kepala pengawal yang mana pria itu langsung memperkenalkan Do-Yun dengan para pengawal yang lain. Kemampuan Do-Yun memang patut diperhitungkan yang membuat mereka terkesan. Dalam arena boxing, tak sulit bagi Do-Yun untuk melawan seorang rekan yang selama ini dikenal paling tangguh. Setelahnya, Do-Yun mengobrol bersama kepala pengawal. Ia bertanya tentang suatu hal yang selama ini ingin ia tanyakan, yakni tentang penyebab kematian pimpinan grup wine dan keberadaan anak kandung Wan-So. Mendengar hal itu, kepala pengawal berubah ekspresi menjadi tanyaman dan tak ingin merespon apalagi menjawab pertanyaan Do-Yun. Terlebih saat Do-Yun berkata, jika pertanyaan itu muncul dari seorang juniornya yang merupakan anggota polisi. Ia menyuruh Do-Yun untuk membaca koran jika memang ingin mengetahui fakta mengenai kematian pimpinan Kim yang diceritakan tewas akibat serangan jantung di rumah pribadinya. Do-Yun lalu menemui seorang petugas untuk meminta rekaman CCTV yang ia butuhkan. Ia beralasan membutuhkannya untuk membiasakan diri dalam bertugas. Do-Yun mengecek ruang kerja Yong-Kuk untuk menemukan petunjuk, namun hasilnya nihil. Setelah melihat ulang rekaman yang Jung-Hyuk tinggalkan untuknya mengenai lokasi tewasnya pimpinan Kim, Do-Yun yakin jika TKP tersebut bukanlah rumah utama keluarga wine. Kecurigaan Do-Yun semakin menguat jika pimpinan dihabisi oleh seseorang dan kemungkinan besar Jung-Hyuk mengetahui siapakah pelakunya sehingga ia juga dihabisi oleh mereka. Tak ingin memendam rasa penasaran, sekaligus ingin membuktikan ucapannya pada Wan-So, Do-Yun diam-diam menyelinap masuk ke kamar pelayan Byung. Di luar dugaan, ia menemukan ruang rahasia untuk mematau CCTV di ruangan utama. Segera Do-Yun menyalin semua data, namun saat akan keluar dari kamarnya Byung, ia justru ketahuan oleh Lee Jin. Dengan wajah yang tetap tenang, Do-Yun menyebut jika dirinya hanya mencari keberadaan kepala pelayan karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Lee Jin sepertinya tak begitu percaya dengan Do-Yun yang dengan lancang masuk ke kamar orang. Ia ternyata ingin memberitahu Do-Yun jika Jung-Guk ingin bertamu. Ternyata Jung-Guk ingin memberi peringatan pada Do-Yun karena semalam tindakannya terlalu kurang ajar akibat ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Do-Yun merasa jika hal itu merupakan tanggung jawabnya agar Jung-Guk dan Wan-So tak saling melukai. Setelah mempelajari semua area di rumah utama semalaman, Do-Yun pada akhirnya menemukan video saat kepala pengawal membawa uang yang cukup banyak dalam tas. Hal itu rupanya dilakukannya atas perintah Jung-Guk. Namun, entah dipergunakan uang tersebut masih menjadi tanda tanya. Keesokan harinya, Nyonya Miran memanggil Tuan Han untuk membahas mengenai pengangkatan Yong-Min sebagai pimpinan yayasan yang baru dan tentu saja menggantikan Wan-So. Ia akan memaksa Wan-So untuk mengundurkan diri secara sukarela. Wan-So langsung mendapat perintah dari Nyonya Miran untuk melakukan pidato pengunduran dirinya. Merasa sikap mertuanya sudah keterlaluan, Wan-So nekat meminta bantuan kakaknya untuk membocorkan rumor perselingkuhan sang suami. Tak hanya itu, ia juga berniat menyebarkan rumor jika Yong-Guk memiliki putra di luar nikah yang saat ini berusia 10 tahun. Sebenarnya, Yun-So dibuat bimbang mengapa adiknya berencana demikian? Padahal Wan-So juga tak berliat menceraikan Yong-Guk dan mempertahankan yayasan. Di hari itu juga, rumor Yong-Guk mencuat ke media sosial yang membuat Nyonya Miran naik darah. Sama halnya dengan Yong-Guk yang sangat terkejut karena saat akan ke kantor, wartawan sudah banyak menunggunya. Hingga pada akhirnya, ia terpaksa harus melewati parkiran yang lain. Sementara Wan-So seolah sudah siap dengan skenario yang sedang ia buat. Yayasan, ia juga mendapat banyak pertanyaan dari wartawan. Jang-Tera justru merasa diuntungkan dan mendesak Wan-So untuk melakukan wawancara karena ia ingin wajahnya dikenal sebagai bagian dari keluarga Huain. Bersama ibunya, Jang-Tera mendatangi kantor Wan-So agar wanita itu melakukan sesuatu. Ia berpura-pura merasa khawatir dengan rumor yang terlanjur tersebar. Masih di hari yang sama, Jang-Tera bahkan tak tahu malu ia berniat masuk ke ruang rapat Nyonya Miran saat mereka tengah melakukan pertemuan. Tuan Han mengaku jika sampai saat ini, ia belum menemukan pelaku yang menyebarkan rumor. Dan ternyata, rumor itu sangat berimbas pada menuruhnya harga saham. Investor rupanya khawatir Wan-So dan Yong-Gook akan bercerai. Di saat Wan-So ingin mertuanya mempertimbangkan tentang pengunduran dirinya, Wan-So justru disuruh diam di rumah sampai rumor meredah. Keesokan harinya, Wan-So mengadakan konferensi darurat di Yayasan tanpa sepengetahuan Nyonya Miran. Sengaja Wan-So mencari alasan agar ia bisa keluar dari pertemuan dengan seorang menteri. Setelah mengelabui Li Jin, ia meminta Doyun untuk menemani dia menghadiri acara konferensi. Di luar dugaan, Wan-So justru menyanggah rumor jika suaminya berselingkup. Ia bahkan mengarang cerita jika anak berusia 10 tahun yang bernama Jun-Hee adalah hasil perselingkuhan pimpinan Kim. Hal itu sontak membuat wartawan terkejut karena pimpinan Kim yang sudah meninggal tentunya tak bisa mengklarifikasi. Nyonya Miran yang melihat siaran berita, mendadak emosi dan menghancurkan TV saat ia tahu jika Wan-So menyebarkan fitnah yang benar-benar membuatnya merasa dipermalukan. Meski sebenarnya, hal itu membantunya untuk keluar dari masalah. Setibanya di rumah, Wan-So berdali jika apa yang ia lakukan adalah terbaik untuk saat ini. Wan-So tak akan tinggal diam jika mertuanya terus menyuruhnya untuk meninggalkan Yayasan karena ia memiliki banyak kelemahan Nyonya Miran yang bisa ia bongkar kapanpun Wan-So mau. Chang Tera dibuat meradang karena Wan-So justru menjadikannya sebagai selingkuhan dari pria berumur 70 tahunan. Sementara Doyun kena tegur kepala pengawal karena ia tak melaporkan pada dirinya jika Wan-So melakukan konferensi karena setidaknya mereka harus mengerahkan banyak pengawal untuk acara sebesar itu. Kedatangan Chang Tera dan Jun Hee membuat pengawal dan pelayan disibukan dengan tugas masing-masing. Setelah menemui Nyonya Miran Wan-So menunjukkan kamar Chang Tera dan putranya. Sedikit Chang Tera merasa kesal karena Wan-So menyebutnya sebagai selir simpanan suami. Namun Wan-So menyebut jika hal itu adalah fakta sehingga Chang Tera tak berhak meneriakinya. Ia bahkan harus tahu batasan yang harus dijaga selama tinggal di rumah keluarga Huain. Wan-So juga tak sudi satu meja makan bersama Chang Tera. Ia meminta wanita itu untuk tidak sering menampakkan diri di hadapannya. Sebelum Fajar menyengsing Do-Yun mengawal Wan-So jogging karena Wan-So memang ingin curhat kepadanya. Ia bertanya apakah Do-Yun bisa memahami perasaannya yang kini harus tinggal satu atap dengan Chang Tera. Do-Yun sebenarnya terheran dengan alasan Wan-So yang memilih bertahan bahkan menyembunyikan skandal suaminya. Padahal semua orang yakin jika kemarin Wan-So ingin membongkar fakta yang sebenarnya. Sebenarnya ini adalah cara dan momen yang tepat agar Wan-So meninggalkan grup Wayne agar kehidupannya lebih nyaman. Namun Wan-So terus menolaknya. Do-Yun lantas bertanya sebenarnya apakah yang sedang dilindungi Wan-So. Ternyata Wan-So teringat momen saat mendiang pimpinan Kim memintanya untuk melakukan pindahi tangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan identitas Wan-So sebagai kode membuka akses perbankan. Pimpinan Kim yakin jika suatu saat nanti Wan-So akan mengetahui tujuannya melakukan hal itu. Saat kondisi masih berduka setelah kehilangan putra satu-satunya mendiang pimpinan Kim memohon agar Wan-So bertahan di grup Wayne. Meski sadar jika nyawanya dalam bahaya namun Wan-So bertekad menghadapinya ketimbang terus bersembunyi. Terpaksa Do-Yun menjelaskan tentang kasus kematian pimpinan Kim yang tewas bukan di rumah utama serta keterlibatan seseorang berinisial Tuan L yang menjadi pelaku penyerangan sahabat serta Wan-So di Manila. Suatu pagi ia diminta untuk bertemu dengan istri Yong-Min dan mengantar Wayne mahal pemberian Nyonya Miran untuk acara makan malam. Hubungan keduanya sepertinya tidak pernah akur meskipun sama-sama berstatus sebagai menantu keluarga Wayne. Di malam harinya pertemuan antara keluarga Miran dan besanya berlangsung cukup kaku karena ternyata Wan-So gagal mendapatkan koneksi dari Tiongkok untuk memajukan bisnis kosmetik yang sedang dibangun besan Nyonya Miran. Hal itu pun membuat Miran sedikit kecewa karena Wan-So terkesan tak bisa diandalkan. Wan-So berkata jika dirinya bisa menjamin kesepakatan tersebut asalkan Miran membebaskan kewenangan Yayasan kepadanya. Sebagai pemilik Yayasan Wan-So memang memiliki banyak kesibukan yang salah satunya adalah membuka pusat kesejahteraan. Entah karena suatu kebetulan Wan-So dan Nyonya Miran menggunakan pakaian yang senada saat keduanya meresmikan tempat itu. Foto Miran dan Wan-So seketika tersebar di media online namun justru memperlihatkan keduanya dengan karakter yang berbeda. Menurut netizen Wan-So lah yang justru memancarkan aura pemimpin. Meskipun berusia parubaya namun kemampuannya Miran dalam judo masih bisa ia latih sesekali ia melawan anak buahnya sendiri. Kebanyakan dari mereka dengan mudah dikalahkan oleh Miran entah karena sengaja mengalah atau memang Miran yang lebih jago. Namun saat Doyun mendapatkan kesempatan untuk melawannya ia tak segan membanting tubuh wanita berambut putih itu. Sejak saat itulah Miran mulai memperhitungkan karakter Doyun yang cukup unik dan terkesan dingin. Setelah 10 tahun berlalu di malam itu Nyonya Miran akhirnya mengaku jika ibu Wan-So sengaja ia kirim ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan dan agar tidak mempermalukan keluarga. Nyonya Miran ternyata memberitahu Wan-So jika saat ini ibunya sangat memprihatinkan dan membutuhkan kehadiran Wan-So di sisinya. Ditemani Hyun-So dan Doyun Wan-So pergi ke daerah terpencil di area pegunungan. Ia menuju ke rumah sakit jiwa privat yang dikelola grup wine. Namun bagi Wan-So tempat tersebut mirip dengan sel penjara. Ia pun diberi izin untuk memasuki kamar perawatan sang ibu. Di depan ibunya semua kenangan pahit yang Wan-So alami saat remaja tiba-tiba terulang kembali. Ia masih ingat betul bagaimana harus menahan ketakutan demi melindungi ibunya dari penagih hutang sampai Wan-So harus menerita luka fisik. Hal itu terjadi hampir setiap hari di saat kakak Wan-So tak ada di rumah. Seolah belum bisa lepas dari peneritaan itu kini ia harus melihat sang ibu dalam keadaan sekarat dan tak bisa mengenali putrinya. Wanita itu hanya bisa meracau dan berniat meminta maaf pada Wan-So. Ia teringat jika dulu seringkali menggunakan uangnya untuk bermain judi. Beberapa saat kemudian ibu Wan-So mengalami sesak nafas dan kondisinya mulai menurun. Ia yang memang sudah mengalami sakit cukup lama pada akhirnya tak bisa bertahan dan meninggal di depan Wan-So. Dalam kurun beberapa detik Wan-So sangat terpuruk menyadari jika ibunya telah tiada. Dalam keadaan masih berduka Wan-So kembali ke rumah utama sementara Hyun-So yang akan mengurus pemakaman sang ibu. Di sana ia bertemu dengan Nyonya Miran yang juga sudah mengetahui jika ibu Wan-So sudah tewas. Namun bukannya berpela Sungkawa ia malah melarang Wan-So untuk datang ke acara pemakaman. Hal itu karena esok harinya dirinya dan Wan-So sudah ada janji untuk menghadiri pertemuan bisnis dengan kedutaan Tiongkok. Jika Wan-So melewatkan pertemuan tersebut maka mereka akan rugi miliaran dolar. Miran tak segan membuat Wan-So dan kakaknya menderita seperti apa yang ia lakukan pada ibu mereka jika Wan-So terus mengabaikannya. Kesokan harinya dengan berat hati Wan-So menuruti permintaan ibu mertua untuk datang menemui kedutaan Tiongkok. Sementara Hyun-So mengerus upacara pemakaman sekaligus kremasi jenazah Nyonya Sim. Setelah menghadiri pertemuan diam-diam Wan-So membawa abu mendiang ibunya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia pergi bersama Do-Yoon dan sengaja mematikan GPS di mobilnya. Keduanya kemudian pergi ke sebuah tempat yang mana itu adalah rumah yang pernah Wan-So dan ibunya tinggali. Rumah itu menjadi saksi bagaimana mereka menjalani banyak kesulitan hingga sampai titik saat ini. Sadar Wan-So membutuhkan dukungan, Do-Yoon memberikan bahunya untuk tempat bersandar. Sementara itu, Young-Gook panik bukan main mendapati GPS di mobil istrinya sengaja dimatikan dan yang lebih membuatnya marah wanita itu hanya pergi berduaan dengan pengawalnya. Ia kemudian mengerahkan semua judahnya untuk menemukan Wan-So dan membawanya kembali pulang. Wan-So rupanya sedang melarung abu jasad ibunya ke laut sembari mengucapkan salam perpisahan. Dengan perasaan sedih, Wan-So berkata jika dirinya sudah memaafkan semua kesalahan ibunya. Namun ia tak mungkin bisa memaafkan orang yang telah mengurung ibunya selama 10 tahun lebih. Yang mana orang itu tak lain adalah Nyonya Miran. Keberadaan keduanya ternyata diikuti oleh mata-mata atas perintah Nyonya Miran. Di malam harinya Wan-So pulang ke rumah dan langsung disambut oleh amukan sang suami. Bukan ditujukan kepada dirinya namun kepada pengawal Wan-So. Yong-Gook yang kalap bahkan menghajar Doyun dan meminta pria itu untuk berhenti Doyun kedatangan tamu ke kamarnya yang tak lain adalah Wan-So. Wanita itu terlihat khawatir dengan keadaan Doyun setelah dipukul oleh suaminya. Tanpa diduga Doyun justru mengukapkan perasaannya pada Wan-So. Tak hanya berniat menjadi kekasihnya pria itu bahkan meminta agar Wan-So tidak menyiksa dirinya sendiri hanya demi membuat orang lain senang. Namun alih-alih menerima cinta dari pengawalnya Wan-So justru meminta agar Doyun menjadi orang yang ia percayai dan bisa diandalkan. Termasuk mengungkap siapakah dalang dibalik orang yang ingin menghabisinya saat ia berkunjung ke Manila. Sementara itu Nyonya Miran sedang memarahi putranya yang bertindak gegabah karena menghajar Doyun di depan matanya. Ia kecewa dengan sikap Yong-Gook yang gampang cemburu sementara ia sendiri kerap berselingkuh. Nyonya Miran meminta kepala pengawal untuk menemui Doyun dan memberitahu jika putranya ingin merubah keputusannya. Ibu dan anak itu pun kemudian membahas soal Jang Tera selingkuhan Yong-Gook yang saat ini masih tinggal bersamanya. Dengan keadaan yang pelik seperti saat ini Yong-Gook kemudian bertanya apakah ia memang perlu menceraikan Wan-Sho. Namun karena wanita itu memegang semua rahasianya Nyonya Miran tak menginginkan adanya perceraian demi melindungi hak waris putranya ia bahkan berencana melakukan jelas siapakah yang akan dihabisi entah Wan-Sho atau justru Jang Tera. Di malam itu Doyun datang ke sebuah klub untuk mencari ketua gangster. Namun karena gerak kerinya mencurigakan pimpinan dari komplotan mafia itu pun tak mau menemuinya. Ia memintakan Doyun pergi dari lokasi. Bersamaan dengan kebergiannya pimpinan geng menelpon kepala pengawal dan berkata jika ada pria misterius yang sedang mencarinya dan setelah dilihat dari rekaman CCTV kepala pengawal sangat terkejut karena pria yang dimaksud adalah Doyun. Keesokan harinya kepala pengawal memanggil Doyun untuk datang ke ruangannya sembari membahas alasannya mencari ketua gangster. Pria itu juga bertanya apakah sebenarnya tujuan dari Doyun selama ini. Alih-alih menjawab Doyun justru menuduh jika gangster tersebut adalah Algojo yang disewa seseorang untuk menghabisi sahabatnya. Ia juga curiga juga sebenarnya kepala pengawal terlibat dalam kejahatan itu karena dirinya pernah bertemu dengan para gangster. Doyun melihat sendiri bagaimana kepala pengawal menyerahkan koper berisi uang yang sepertinya adalah bayaran untuk membayar gang tersebut. Dan secara langsung Doyun juga mencurigai keterlibatan Yonggu karena saat kejadian Jung Hyuk juga dalam misi menyelidiki kematian ayahnya. Saat itu kematian pimpinan Kim memang menjadi sebuah misteri karena terkesan sangat janggal. Oleh karenanya pihak kepolisan menugaskan Jong Hyuk untuk menyelidikinya namun berujung ia dihabisi dengan tragis. Merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Jong Hyuk kepala pengawal mencari alibi dengan mengaku jika dirinya hanya diminta untuk melakukan tindak pencucian uang di berbagai negara. Dan mengenai kematian pimpinan Kim kepala pengawal mengaku jika hal itu tak ada kaitannya dengan pembunuhan. Karena pada faktanya pimpinan Kim tewas setelah melakukan hubungan badan dengan wanita lain di rumah pribadinya. Untuk menutupi aib itu pihak keluarga diam-diam memindahkan jasad pimpinan Kim ke istana utama. Setelah menceritakan semuanya kepala pengawal meminta Do-Yoon tidak melampaui batas hanya merasa ia belum terima dengan kematian Jong-Hyuk. Jika perlu Do-Yoon sebaiknya membuat surat pengunduran diri dan jangan lagi terlibat dengan dirinya. Namun Do-Yoon yang sama sekali tak percaya dengan ucapan kepala pengawal masih yakin jika atasannya memang terlibat. Ia kemudian pergi dan mengancam akan tetap mengungkap kasus kematian Jong-Hyuk meskipun harus melawan atasannya sendiri. Di malam itu Wan-Sho terekam CCTV sedang berada di dapur. Sepertinya ia ingin bertemu dengan Do-Yoon namun sudah kepala ketahuan oleh kepala pelayan. Agar tak membuat kecurigaan Wan-Sho beralasan jika ia hanya ingin memakan mie instan. Setelah pelayan By-Yoon pergi Do-Yoon memberitahu semuanya jika kematian mertua Wan-Sho bukan karena dihabisi melainkan dengan sebuah skandal. Menurut keterangan kepala pengawal pimpinan Kim sengaja dipindahkan ke rumah utama untuk menutupi aib dari citra publik. Soal kecurigan Wan-Sho jika ayah mertuanya dihabisi Do-Yoon menyebut jika kepala pengawal tak tahu soal hal itu. Ia hanya mengatakan alasannya menyelidiki hal ini karena terkait dengan kasus kematian sahabatnya. Wan-Sho kemudian meminta Do-Yoon untuk menyelidiki Tuan Han orang yang bertahun jawab mengenai dana taktis diayasannya. Belum diketahui apakah ada hubungan Tuan Han dengan kematian mertuanya namun yang jelas mereka saling berkaitan karena Tuan Han adalah kaki tangan Nyonya Miran. Keesokan harinya Wan-Sho dicadwalkan makan bersama komunitas di salah satu yayasan yang ada di luar kota. Sepulang dari acara kunjungan mobil yang ditumpangi Wan-Sho ditembaki drone yang menggunakan bahan peledak. Belum diketahui siapakah pelaku penyerangan itu yang jelas mereka masih berkaitan dengan peristiwa di Manila. Pelaku memiliki kemampuan menyerang terbaik karena bisa mencari kelemahan Do-Yoon yang saat itu memegang kemudi. Mereka sengaja menembak dari sisi bawah hingga menyebabkan mobil meladak. Akibat dari ledakan tersebut Do-Yoon Wan-Sho dan satu penumpang lain mengalami luka dan sempat pingsan. Saat dalam keadaan tak sadar sebuah motor datang mendekati mobil Wan-Sho yang mana ternyata pengendara itu sepertinya adalah salah satu pengawal di rumah Wan-Sho. Ia sepertinya datang hanya ingin memastikan apakah target sudah meninggal atau Do-Yoon yang sudah dalam keadaan sadar mencoba untuk keluar dari dalam mobil dan menyelamatkan atasannya. Ia sempat kesulitan karena kondisi Wan-Sho yang terjepit dan keadaan mobil yang sudah memunculkan percikan api. Beruntungnya Do-Yoon masih jauh lebih cepat membawa Wan-Sho keluar sebelum akhirnya mobil benar-benar meledak. Namun karena besarnya ledakan Do-Yoon mengalami luka di bagian punggung akibat terkena kemudian ambulans datang untuk mengevakuasi semua korban dan dari tiga korban penyerangan itu hanya Wan-Sho yang menderita luka ringan sementara dua lainnya termasuk Do-Yoon mengalami luka hebat hingga harus menjalani operasi. Beberapa saat kemudian Wan-Sho sudah pulih dan saat ini berada di ruang perawatan. Ia terlihat dijenguk oleh sang suami yang tampak khawatir dengan keadaan istri tercinta namun pria itu terheran mengapa hanya istrinya harus menjalani prosedur operasi. Yong-Gook curiga jika Wan-Sho sengaja diselamatkan oleh pengawalnya yang tak lain adalah Do-Yoon. Setelah menjalani operasi pada bagian punggung Do-Yoon dibawa ke ruang rawat namun masih dalam keadaan belum sadar. Tanpa sepengetahuan perawat salah satu pengawal Wan-Sho menyelinap masuk dan berniat mencelakainya namun aksi itu gagal setelah Yong-Gook masuk ke dalam ruangan untuk melihat keadaan Do-Yoon. Ia kemudian terlihat menelpon seseorang dan berkata jika misinya kali ini kembali gagal. Kabar penyerangan Wan-Sho untuk kedua kalinya langsung menjadi headline di berbagai media besar. Beberapa pihak mengira jika itu adalah perbuatan komplotan terlarang seperti yang terjadi saat di Manila. Namun pihak keluarga yang diwakilkan oleh juru bicaranya belum mau memberikan keterangan karena masih menunggu keadaan korban boleh. Di rumahnya Nyonya Miran kedatangan komisaris jenderal yang langsung mendapat pengawalan ketat dari staff keamanan istana utama. Dalam pertemuan itu Nyonya Miran sangat menyayangkan keamanan pemerintah Korea Selatan. Ia lalu meminta agar segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman. Namun tanpa sepengetahuan Nyonya Miran Tuan Han justru meminta agar kasus itu tidak diperpanjang. Ia beralasan jika komisaris jenderal dan bin Korea bertindak maka hal itu akan berpengaruh pada stabilitas saham di perusahaan. Di waktu yang bersamaan kepala pengawal mengirim sejumlah uang pada anggota Geng atas permintaan Yongguk. Ini adalah kali kedua Yongguk mengeluarkan dana perusahaan dengan nominal yang cukup besar. Uang yang didapat Yongguk itu seperti hasil dari dana taktis yang ia buat sendiri. Dimana menurut kepala pengawal dana itu memiliki nominal sekitar 1 miliar won untuk 100 rekening. Namun Nyonya Miran tak mempermasalahkan hal itu dan hanya menganggap jika Yongguk sedang membutuhkan uang. Ketimbang memikirkan putranya ia justru ingin kepala pengawal membujuk Presidir Kosmo agar bersedia menerima tawaran investasi dengan perusahaan miliknya. Hal itu akan jauh lebih menguntungkan ketimbang memikirkan masalah Yongguk. Di malam itu Miran terlihat menemui kepala pengawal dan tanpa sengaja diketahui oleh Yongguk. Sejak masih kecil ia memang sudah mengetahui jika ibunya memiliki hubungan khusus dengan kepala pengawal. Yongguk bahkan pernah memergoki mereka tidur berdua dalam satu kamar dan parahnya mendiang pimpinan Kim juga sudah mengetahui skandal istrinya. Kepala pengawal dan Doyeon terlibat pertengkaran terkait siapakah dalang dibalik pembunuhan Jung Hyuk dan pimpinan Kim. Masih sama seperti sebelumnya Doyeon tetap mencurigai kepala pengawal terlibat dalam pembunuhan itu. Selain kepala pengawal ia juga mencurigai keterlibatan Yongguk yang kerap mengirimkan uang pada anggota gangster. Doyeon kemudian meminta agar kepala pengawal mengaku tentang alasan pelaku Tega berbuat demikian. Dan setelah dipaksa pria itu menjawab jika pelaku mengincari Ayah Sanow yang mana itu adalah tempat menyimpan dana taktis. Namun yang lebih mengherankan mengapa harus mimpinan Kim yang menjadi sasaran. Padahal sebenarnya ia tak terlibat dalam permasalahan itu. Kesokan harinya Wan So menemui Doyeon di kediamannya. Ia meminta pria itu untuk mengambil buku dana taktis di pavilion Tuan Han. Ia rupanya ingin Doyeon membawa buku tersebut dan jangan sampai ada orang yang tahu. Tak butuh waktu lama Doyeon datang ke pavilion Tuan Han yang saat itu baru pulang latihan Golov. Karena ruang pribadinya dikunci ia mencoba menggunakan sidik jari Tuan Han yang diambil dari kelas bekas minumnya. Setelah membuat duplikat Doyeon akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut dan mencari buku taktis yang ia cari. Tanpa ia sadari aksinya ternyata dilihat oleh pengawal lain yang sedari tadi curiga dengan gerak-gerik Doyeon. Namun belum sempat melapor pada Tuan Han pria itu lebih dulu datang ke ruang kerjanya untuk mengambil sesuatu. Beruntungnya saat memasuki ruangan Doyeon sudah berhasil keluar dan membawa buku yang ia cari. Sialnya buku yang dibawa oleh Doyeon ternyata palsu karena yang asli masih disimpan di dalam berangkas. Doyeon lalu kembali ke rumah Wan So dan berniat memberikan buku dana taktis yang ia ambil dari rumah Tuan Han. Namun saat masih debat tentang siapa yang mau membuka buku itu tim kejaksaan tiba-tiba datang dengan membawa surat perintah penggeledahan. Tak hanya menggeledah rumah Wan So Jaksa juga menangkap Yun So yang diduga melakukan penggelapan dana perusahaan. Pasalnya saat di kantor ia dikejutkan dengan kedatangan petugas kejaksaan yang hendak menangkap sang kakak atas dugaan kasus penyelewengan dana taktis Yayasan. Wan So hanya bisa pasrah melihat Yun So dikiring pihak berwajib untuk diinterogasi. Doyen berusaha menenangkan Wan So yang masih syok dengan masalah yang menimpa keluarganya. Ia juga menyarankan agar saat ini keduanya menyimpan buku besar di tempat yang aman sembari mencari jalan keluar dan pelaku yang menyebabkan hal ini terjadi. Momen saat Doyen menggenggam tangan Wan So rupanya terlihat oleh sang suami yang semakin curiga jika benar keduanya memiliki hubungan spesial. Berita penangkapan Yun So seketika terdengar oleh Miran dan Tuan Han pria itu pun berniat menghubungi Yun So dan berjanji akan menyelesaikan kasus ini. Di waktu yang bersamaan Tuan Han juga memberi peringatan pada Yong Min agar tidak gegabah dalam mengambil sikap tanpa meminta izin padanya terlebih dulu. Sepertinya pembicaraan keduanya mengarah pada dalang dibalik pelaporan Yun So terkait penggelapan dana. Istri Yong Min tak tahu apa-apa dengan ulah sang suami sampai sampai Tuan Han terlihat semarah itu. Tak butuh waktu lama bagi Wan So untuk tiba di kantor kejaksaan. Melihat sang adik yang begitu panik Yun So justru jauh lebih tenang karena di tangan grup Huain namun ia juga diuntungkan karena nasib perusahaan juga ada di tangannya. Setelah Wan So meninggalkan ruangan tersebut Tuan Han datang dan langsung disambut tatapan sinis oleh Yun So. Ia menuding jika Yong Min lah yang melaporkannya dan meminta Tuan Han untuk memberikan jaminan kebebasan. Yun So bahkan menyidir soal sejauh manakah Yong Min mengetahui jika Miran memiliki dana pada rekening pinjam nama yang jumlahnya sangat fantastis. Pada akhirnya Tuan Han pasrah karena Yun So bahkan mengancam akan membocorkan kasus suap perusahaan jika dirinya tidak dibebaskan. Saat itu Tuan Han menggertak Yun So agar tak berasumsi jika Yong Min yang melaporkannya mengingat Doi Yun juga telah mencuri buku besar perusahaan dari ruang kerjanya. Di rumahnya Yong Min membahas alasan dari kemarahan Tuan Han siang tadi. Ia beralasan jika sebelumnya sudah mengetahui rencana sang ibu yang akan melakukan suksesi terhadap Yong Kuk sampai kapanpun ia akan menggagalkannya dengan membocorkan rahasia kotor mereka. Yong Min tak sudi jika perusahaan wine jatuh ke tangan Yong Kuk. Sampai saat ini pun istri Yong Min bahkan masih meragukan kemampuan Yong Min yang selama ini tak begitu dianggap oleh keluarganya. Keesokan harinya Miran mendesak Tuan Han agar memastikan kasus yang menipah Yun So tidak menyeret namanya. Miran dibuat penasaran siapakah yang mengadukan mereka kekejaksaan karena sejauh ini ia bahkan tak menyadari keterlibatan Yong Min. Melihat Tuan Han melindungi Yong Min dan bahkan mengkambing hitamkan Doyun dalam kasus ini. Namun alasan dibalik itu menjadi misteri. Miran lalu memanggil Wan So setelah ia mendapat laporan dari Tuan Han Chika Doyun yang mencuri buku besar perusahaan untuk menjatuhkan mereka. Wanita itu juga bertanya apakah Wan So dan Doyun benar-benar memiliki hubungan dekat. Dengan bukti foto yang didapatkan oleh Miran Wan So tak bisa mengelak. Ia menyebut Chika Doyun saat itu hanya menemani dan berusaha menghiburnya saat ia sedang berdoka. Emosi Miran tak dapat dibendung lagi manakala ia tak habis pikir jika Wan So lah yang justru memberi perintah pada Doyun untuk mengambil buku besar itu. Wan So beralasan ia ingin memeriksanya sebelum Yayasan berubah menjadi organisasi internasional. Miran mengecam Wan So agar secepatnya mengambil buku tersebut sebelum Doyun menyerahkannya pada kejaksaan. Ia bahkan tak ragu menghabisi Doyun jika Wan So tak bisa mendapatkan buku itu secepat mungkin. Di lain sisi Doyun terlihat sedang memeriksa buku besar perusahaan dengan mengambil foto pada bagian yang penting. Ia baru tahu jika Wan So dan kakaknya ternyata tidak tercantum sebagai manajer dana taktis. Saat kembali ke rumah utama Doyun mendapat peringatan dari Tuan Han agar segera mengembalikan buku besar. Ia juga dibuat penasaran sebenarnya apakah tujuan Doyun masuk ke dalam grup wine. Doyun seolah menerima tantangan dari Tuan Han karena ia berkata takkan pernah mengembalikan buku itu. Doyun yakin jika Tuan Han masih menyimpan niatan yang licik terkait buku besar yang dibuatnya. Saat bagi menjelang seperti biasa Wan So mengajak berbicara Doyun alih-alih melakukan jogging. Ia mempertanyakan bukti yang pernah Doyun janjikan mengenai pelaku yang menyerangnya di Milan dan apakah benar pelaku itu sama dengan kejadian yang menipa Jo Hyuk. Wan So juga meminta Doyun untuk mengembalikan buku besar karena Miran dan Tuan Han sudah mengetahui perbuatan mereka. Miran juga curiga jika Doyun yang melaporkan Hyun So ke kantor kejaksaan. Doyun menyebut jika selama ini Tuan Han berbohong mengenai dana taktis perusahaan karena sebenarnya dana tersebut takkan pernah kembali pada Hyun So ataupun Wan So seperti perjanjian awal mereka karena ternyata semua dana taktis perusahaan pada akhirnya akan mengalir ke Miran. Yayasan selama ini hanya dijadikan media untuk pencucian uang atau penyimpanan uang yang kemungkinan akan digunakan untuk suksesi Yong Kok. Selama buku besar masih ada di tangannya Doyun yakin jika Tuan Han takkan berani berbuat macam-macam. Doyun terus meyakinkan Wan So agar ia tak perlu khawatir akan keselamatannya karena justru Doyun yang akan membawa Wan So untuk menjauh dari situasi ini. Seolah menyambut perasaan dan perhatian dari Doyun Wan So kini tak sungkan untuk memeluknya dengan hangat. Di lain sisi renggangnya hubungan Yong Kok dengan Wan So rupanya dianggap sebagai sebuah kesempatan bagi Jang Tera. Dibantu oleh sang ibu sepertinya Jang Tera hendak merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan penangkapan Yun So. Esokan harinya Miran dikejutkan dengan berita di koran yang membahas tentang penangkapan Yun So yang terus saja dikaitkan dengan grup Wayne. Saat itu Tuan Han berusaha menenangkan Miran. Ia berencana melobi kejaksaan dan meminta Yun So untuk tutup mulut sebelum pengacara mendampinginya untuk acara konferensi pers. Miran tetap panik karena ia khawatir penggelapan dana taktis memang didalangi olehnya. Berbeda dengan Wan So yang menyikapi berita ini dengan tenang padahal ia dan Yong Kuk juga dikosipkan akan segera bercerai. Jang Tera sebagai pihak yang menyebarkan rumor dibuat ketar-ketir. Ia pergi menemui ibunya secara diam-diam karena merasa ketakutan dengan kondisi yang semakin memanas. Ibu Jang Tera yakin jika tak ada satu orang pun yang tahu jika keduanya yang menyebarkan rumor mengingat ia telah melibatkan seorang reporter yang sebelumnya sudah ia bayar mahal. Tuan Han kembali menemui Yun Seo di penjara. Karena tak kunjung dibebaskan Yun Seo akhirnya berjanji jika ia akan memberikan bukti suap perusahaan asalkan Tuan Han menjamin kebebasannya. Tudingan Tuan Han jika Doyun terlibat dalam kasus ini seketika dibantahkan oleh Yun Seo karena ternyata pihak kejaksaan bahkan tak tahu menau jika Yayasan memiliki buko besar. Terlihat Tuan Han panik begitu Yun Seo menyebut akan hal itu. Ia mengingatkan Yun Seo agar tak perlu ikut campur terlalu jauh jika Yun Seo masih menginginkan apa yang selama ini ia harapkan. Setelah pertemuannya dengan Yun Seo Tuan Han memikirkan cara agar rumor penggelapan dana cepat meroda. Ia mengajukan cara yang cukup picik agar Wan So mengundurkan diri dari Yayasan yakni dengan cara membongkar kasus perselingkuhannya dengan pengawal pribadinya. Hal itu pun sempat ditentang oleh Miran karena akan berimbas pada Yun Kuk yang seketika akan dipermalukan. Namun Tuan Han menjamin jika dirinya akan meyakinkan Yun Kuk jika ini adalah satu-satunya cara agar Yun Kuk bisa mewarisi grup tanpa gendala. Kesokan harinya dengan Dali meredam rumor perceraian Miran dan Tuan Han kompak memerintahkan Wan So dan Yong Kuk untuk melakukan pemotretan di acara pembukaan resort mereka di luar kota. Karena Yong Kuk masih ada acara dengan anggota direksi Wan So diminta untuk berangkat terlebih dulu dan tentunya ditemani oleh pengawal pribadi yang tak lain adalah Doyun. Tak ada kecurigaan sedikitpun di wajah Wan So ia begitu antusias menyiapkan keberangkatannya. Tuan Han sendiri terlihat menemui seorang pengacara keluarga yang menangani surat wasiat mendiang timpinan Kim. Ia berusaha melobi wanita tersebut agar mau membocorkan isi surat wasiat mengingat bulan depan adalah momen di saat tim pengacara membacakannya di depan anggota keluarga. Meski sudah dijanjikan akan mendapatkan 1% dari dana pencucian namun pengacara tersebut sepertinya tak mudah untuk disuap. Tuan Han teringat akan momen beberapa tahun yang lalu saat ia mengetahui cikah mendiang pimpinan memang sudah menyiapkan surat wasiat yang sengaja ia buat di luar negeri. Hal itu bertujuan agar tak ada satupun keluarga yang membukanya sampai saat itu tiba. Hari yang dimaksud adalah hari ulang tahun pimpinan ke-70 entah ia masih hidup atau sudah meninggal. Dari situlah Tuan Han tahu jika ayah dari mendiang pimpinan ternyata memiliki dana taktis yang disimpan di bank Swiss. Ia pun penasaran kepada siapakah dana tersebut akan diwariskan. di lain sisi Yongmin mendapatkan kabar baik dari sang istri karena mertuanya berjanji untuk berinvestasi. Saat ini Yongmin semakin yakin usahanya akan meningkat pesat karena ia juga dibantu Tuan Han untuk mendapatkan keuntungan berlipat pada bisnis bebas bea cukai. Di hari itu ia bertemu dengan Tuan Han dan membahas mengenai sejumlah dana besar yang akan masuk kepada Yayasan sesuai dengan klu yang diberikan oleh pengacara keluarga. Itulah sebabnya Tuan Han ingin Yongmin meneruskan Yayasan Nau. Dengan dana yang fantastis tersebut Tuan Han menjamin tak sulit bagi Yongmin untuk bersaing dengan Yongkuk demi mewarisi grup Hwain. Meski belum diketahui sejauh ini sebenarnya hubungan apakah antara Yongmin dan Tuan Han. Rahasia awet muda dari Miran sepertinya ia dapatkan dari perawatan super mahal dari dokter luar negeri. Terlihat ia mendapatkan beberapa suntikan vitamin yang dalam waktu singkat membuatnya jauh lebih baik. Singkat cerita Wanso dan Doyun tiba di busan. Sengaja Doyun menyewa mobil tanpa atap agar Wanso bisa menikmati udara segar pantai. Keduanya sempat berhenti sejenak untuk menikmati suasana. Sikap Doyun yang begitu memahami perasaannya yang rapuh membuat Wanso semakin leluh hingga keduanya berpelukan. Tanpa disadari Lee Jin memotret keduanya karena ia mendapat perintah dari Tuan Han untuk mengekspos perselingkuhan Wanso sekaligus menghabisinya di hari itu juga. Setibanya diresort Lee Jin masih terus memotret kebersamaan Wanso dan Doyun. Menjelang jam istirahat Doyun mengantarkan Wanso ke kamar dan berniat menjaganya sepanjang malam. Ia beranggapan jika keadaan belum benar-benar aman sehingga dirinya harus tetap waspada. Saat pamit hendak mengecek area halaman Lee Jin mengambil kesempatan itu untuk menyerang Wanso. Menggunakan alat yang cukup canggih Lee Jin dengan mudah masuk ke dalam kamar Wanso tanpa merusak pintu. Wanso sangat terkejut melihat penyusup datang ke kamarnya dan seketika menodongkan sajam. Nyaris Wanso terluka jika ia tak menggapai benda di sekitarnya untuk melindungi diri termasuk sebuah bantal. Mendengar teriakan Wanso, Do-Yoon kembali tepat pada waktunya di saat Lee Jin hendak melemparkan sajam ke arah wanita itu. Do-Yoon menyuruh Wanso untuk kabur melewati jendela sementara ia akan melawan si penyusup. Sempat terjadi perkelahian yang sengit antara Do-Yoon dan Lee Jin karena wanita itu rupanya cukup gesit dalam menghadapi jurus Do-Yoon. Beberapa kali bahkan penutup wajahnya hampir tersingkap namun Do-Yoon belum juga menyadari jika yang berhadapannya saat ini adalah orang yang sebenarnya ia kenal. Pada akhirnya Do-Yoon tersungkur karena ia mengalami luka di bagian perut dan tubuhnya terhempas pada meja kaca. Saat Lee Jin mencari target di dalam kamar Wan So rupanya sudah berhasil kabur menuju ke kapal pesiar. Lee Jin tak membuang waktu untuk menghabisi Wan So karena ia juga tak ingin nyawanya melayang karena misi yang kembali gagal. Ia mendapat petunjuk mengenai keberadaan Wan So yang saat itu bersembunyi di sebuah kapal karena jejak sepatu yang ditinggalkan. Mengira sudah aman bersembunyi di ruang terpencil namun ternyata Lee Jin bisa menemukan Wan So karena ruangan tersebut tembus pandang. Doyun yang berusaha menyusul Wan So sedikit terlambat karena saat ia datang Wan So sudah dalam keadaan pingsan akibat kepalanya terbentur meja. Berbekal saja yang ia temukan di dalam kapal Doyun berusaha melawan Lee Jin wanita itu terlihat seperti tak kehabisan tenaga dan terus melawan Doyun meskipun tangannya harus mengalami luka gores Sebagai pengawal keluarga Wan Lee Jin memang sudah terlatih dalam hal bertahan dan melindungi diri dari serangan musuh namun orang yang ia lawan juga lebih berpengalaman karena Doyun adalah mantan polisi sehingga ia bisa dengan mudah melumpukkannya setelah berhasil membuang Lee Jin ke laut dan memastikan keadaan aman Doyun membawa Wan So pergi menggunakan kapal dengan sisa tenaga dan luka robek di bagian perut Doyun tiba di tengah laut sebelum akhirnya ia pingsan keduanya berada di tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama dan kembali ke villa di keesokan harinya dalam momen tersebut untuk pertama kalinya Doyun mencium Wan So karena merasa bersyukur wanita itu dalam keadaan baik-baik saja beberapa waktu kemudian Yongguk dan pengawal juga mencari Wan So ia sangat terkejut melihat keadaan kamar yang sangat berantakan namun ia lega setelah melihat Wan So ternyata sedang beristirahat di atas ranjang sementara Doyun sendiri sudah kembali bertugas dan mengamankan lokasi sekitar villa sesekali Yongguk melihat Doyun curiga apakah benar istrinya menginap bersama pengawalnya itu namun saat dikonfirmasi Wan So justru bercerita jika semalam ada seseorang yang mencoba menghabisinya Wan So enggan menjelaskan ciri-ciri pelaku karena ia lebih penasaran dengan orang yang mengirim pembunuh bayaran itu di siang harinya Wan So dan Yongguk melakukan pemotretan seperti rencana semula setelah sesi foto usai Wan So meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan sang suami sesuai arahan Do Yun ia langsung menanyakan soal Yong Min yang rumornya adalah anak hasil hubungan gelap Nyonya Miran selain itu Wan So juga membahas tentang kematian pimpinan Kim yang diketahui terjadi saat ia sedang berselingkuh karena terkesan janggal ia curiga jika ayah Yongguk sebenarnya sengaja dihabisi ia rupanya mencoba untuk memancing Yongguk untuk mengetahui siapakah dalang dibalik kematian pimpinan saat di rumahnya Nyonya Miran sangat terkejut karena ia mendapat kabar mengenai kasus penipuan seorang dokter gadungan dan para sindikatnya hanya demi vitamin abal-abal yang dipercaya membuat awet muda Nyonya Miran ternyata rela mengeluarkan uang hingga ratusan juta meskipun sedang kesal pada akhirnya ia setuju agar Tuan Han merilis skandal perselingkuan Wanso dan Doyun semua itu ia lakukan agar Yongguk bisa segera menceraikan istrinya dan mengurus hak warisan Tuan Han juga memberitahu jika akhir bulan ini tim pengacara dari luar negeri akan membacakan surat wasiat dari pimpinan Kim sebelum hal itu terjadi ia meminta Gar Miran segera menghabisi Wanso dan Doyun karena setelah diselidiki Doyun ternyata memiliki dendam pada keluarga Wayne akibat kematian sahabatnya Miran sendiri sepertinya kurang paham tentang tewasnya sahabat Doyun saat menyelidiki kasus kematian pimpinan skandal perselingkuhan Wanso dan Doyun akhirnya naik ke media berita itu pun langsung dibaca oleh Yongguk yang seketika membuatnya naik pitang ia langsung datang menemui ibunya karena tahu jika semua ini adalah perbuatan Miran Yongguk tak percaya jika ibunya tega melakukan hal itu pada menantunya sendiri padahal sampai saat ini Yongguk masih menutupi aib sang ibu yang pernah berselingkuh dengan Tuan Han bahkan dengan mata kepalanya sendiri Yongguk melihat perselingkuhan ibunya sejak ia masih kecil namun ia kecewa karena sampai saat ini Miran tak pernah merasa bersalah dan malah menyebarkan skandal Wanso mendengar hal tersebut Miran tak terima di saat Yongguk menyinggung soal perselingkuhannya ia juga mengaku jika saat itu ia merasa tak pernah dihargai oleh pimpinan Kim karena pernikahan tersebut adalah perjodohan belakang bertahun-tahun ia berusaha dan bertahan agar Yongguk bisa mewarisi perusahaan Hwain namun tidak dengan Yongguk menurutnya sikap sang ibu justru membuat mentalnya semakin hancur sehingga ia tumbuh menjadi pria yang pengecut Yongguk bahkan tak tahu bagaimana caranya menyampaikan perasanya pada wanita yang ia cintai yang tak lain adalah Wanso selama ini Yongguk seolah menjadi sosok suami yang begitu membenci sang istri padahal dibalik itu semua ia sangat peduli dan mencintai Wanso lebih dari yang ibunya tahu tanpa sengaja pengakuan Yongguk mengenai Wanso didengar oleh Jang Tera wanita itu pun merasa sakit hati karena meski memiliki anak dari Yongguk namun ternyata pria itu tak pernah mencintainya di malam itu juga Jang Tera memilih keluar dari rumah keluarga Yongguk bersama putra semata wayangnya Jang Tera tersadar mau seperti apa ia berusaha Yongguk tetap akan memilih Wanso setelah ditahan selama beberapa hari Yunso akhirnya dibebaskan dari dugaan hal ini tentu saja tak lepas dari peran Tuan Han yang langsung menjemput pria itu di kantor polisi Tuan Han juga membahas mengenai buku besar dan meminta Yunso untuk mengambilnya dari tangan Doyun hari itu juga Yunso langsung datang ke kantor dan meminta Doyun untuk menghadap sejak dalam penjara ia memang sudah mendengar banyak kabar mengenai skandal perselingkuhan adiknya dengan Doyun pria itu sangat marah dengan sikap Doyun yang justru menjalin asmara bukannya menjaga keselamatan Wanso selain membahas tentang skandal perselingkuhan ia meminta agar Doyun segera mengembalikan buku besar yang ia curi karena jika Doyun mempublikasikan buku itu ke media maka dirinya dan Wanso akan terancam masuk penjara namun Doyun yang sudah mengetahui semuanya enggan mengembalikan buku tersebut kepada Yunso karena setelah membaca isi dari buku besar orang yang mungkin akan terseret ke penjara adalah Miran bukan Wanso ataupun Yunso ia juga menjelaskan kecurigaannya selama ini jika Tuan Han ingin mengambil alih grup wine dari tangan Miran di malam itu Doyun menyelinap masuk ke pavilion Tuan Han demi mencari dokumen tambahan di dalam berangkas rahasia tanpa sengaja ia justru menemukan dokumen pengalihan hak waris atas nama Tuan Han dan Yongmin hingga Doyun menyimpulkan jika Yongmin adalah benar putra kandung Miran dari Tuan Han setelah kepergian Doyun dari pavilion tersebut Yongguk datang menemui Tuan Han dalam keadaan setengah mabuk ia meracau mengenai kematian ayahnya yang diduga sengaja dihabisi oleh selingkuhan ibunya itu tak hanya mengenai pimpinan Kim Yongguk juga menyinggung tentang Yongmin yang sebenarnya adalah putra kandung Tuan Han ia menuding Tuan Han menghabisi pimpinan Kim karena terancam Yongmin tak akan menerima hak waris sekembalinya dari pavilion Tuan Han Yongguk semakin menggila dan sengaja mengurung Doyun di ruang bawah tanah ia menodongkan senjata pada pria itu dan meminta agar Doyun mengakui soal hubungannya dengan Wanso Doyun mengaku jika memang dirinya sengaja mendekati Wanso untuk misi balas dendam terkait kematian sahabatnya yang mana menurut Doyun ada salah satu orang di grup Voin yang terlibat dalam kasus ini ia meyakini jika pelaku tersebut terungkap maka secara otomatis akan menyeret orang dibalik kematian pimpinan Kim Yongguk yang masih terbakar api cemburu memilih untuk tidak mendengarkan alasan Doyun dan bersiap untuk menghabisi pria itu belum sempat ia menarik pelatung sajam Wansou segera datang untuk menyelamatkan Doyun di depan sang suami dan selingkuhannya Wansou sadar jika Doyun memang hanya memanfaatkan dirinya untuk misi membalas dendam namun Wansou tak peduli akan hal itu karena ia memang benar-benar mencintai Doyun Wansou mengaku setelah bertemu dengan Doyun kehidupannya menjadi jauh lebih baik ia seperti kembali memiliki semangat Yung Gook tidak sejahat yang selama ini ia pikir Wansou meminta agar Yung Gook bersabar dan membantunya untuk mengungkap siapakah orang dibalik kekacauan ini dua pekan berlalu tim pengacara mendiang pimpinan Kim datang dari New York sesuai jadwal mereka akan membacakan mengenai isi surat wasiat yang mana hari itu akan dilakukan tepat ulang tahun mendiang Kim yang ke-70 sebelum acara tersebut kembali Tuan Kim melobi satu pengacara agar mau membocorkan isi dari surat wasiat namun pengacara itu menolak karena tak mau melanggar perjanjian ia hanya meminta agar Tuan Han melihat hasilnya sendiri tanpa mau banyak berspekulasi dan setelah semua siap tim pengacara termasuk keluarga Hwain berkumpul untuk mendengarkan isi surat wasiat dalam surat tersebut mendiang pimpinan Kim menjelaskan tentang dirinya dan kapan keputusan ini ia buat Tuan Kim juga menulis jika saat ini ia memiliki dana taktis ilegal senilai 18 triliun won dan sekitar 2 triliun di rekening pinjam nama yang mana sebagian dana itu akan ia sumbangkan pada Yayasan yang saat ini dikelola oleh Wansho Tuan Kim menulis jika 16 triliun dana taktis ia simpan di bank luar negeri dan hanya bisa diambil atas memastikan baik anak maupun istri dari mendiang pimpinan Kim tidak berhak atas dana tersebut setelah surat wasiat pimpinan dibacakan Do Yun menemui kepala pengawal dan membahas dana taktis pimpinan yang 2 tahun lalu sempat diselidiki oleh Jong Hyuk yang menyebabkan dirinya tewas kini ia tak lagi mencurigai keterlibatan kepala pengawal saat itu Do Yun justru diberi tugas untuk mencari tahu bagaimanakah proses pemindahan dana tersebut ke Korea mengingat saat ini keberadaan dana itu ada di selesatu bank Swiss kecurigaan Do Yun mengenai penyerang Wan So di pusat mengarah pada Lee Jin saat keduanya bertemu di pantry dan Lee Jin terlihat menahan rasa sakit di bagian tangannya Do Yun sedikit membandingkan perawakan Lee Jin dengan pelaku yang telah menghabisi Joo Hyuk dan menanyakan tentang asal usulnya saat ini ia hanya perlu mencari bukti apakah benar Lee Jin adalah Mr. L yang selama ini ia cari karena Lee Jin ternyata juga memiliki jurus yang sudah Do Yun pahami beberapa hari kemudian Wan So dan Yong Kuk bertolak ke Swiss untuk mengurus dana taktis peninggalan pimpinan setibanya di bank Sally seorang petugas memverifikasi biometrik Wan So untuk membuka sebuah berangkas super ketat pengamanan yang berisi uang dan emas bernilai 18 triliun Yong Kuk bahkan tak percaya jika ayahnya sangat percaya pada Wan So untuk mengelola dana itu pihak bank berjanji akan segera mengirim dana secara bertahap mengingat jumlahnya yang sangat besar keserakaan Yong Min semakin terlihat jelas saat dia membahas dana taktis ilegal di depan ibu dan Yong Kuk sebelum Yong Kuk berangkat ke Swiss secara gamblang Yong Min bahkan meminta ibunya untuk membagi dana tersebut seperti gauntuknya sementara Miran ingin mencuci dana tersebut terlebih dulu demi suksesi Yong Kuk padahal Yong Kuk sendiri lebih ingin jika dana itu dikelola oleh istrinya demi kemajuan yayasan sesuai dengan wasiat mendiang pimpinan sempat terjadi perdebatan antara Yong Kuk dan Yong Min karena sampai kapanpun Yong Kuk tak akan pernah membagi uang peninggalan ayahnya kepada Yong Min yang bukan bagian dari keluarga hal itu seketika membuat Yong Min terperangah karena Yong Kuk rupanya sudah mengetahui tentang latar belakangnya yang merupakan anak haram namun yang lebih membuatnya tak bisa melawan adalah ketika Yong Kuk mencurigai kematian ayahnya yang tidaklah wajar yang sepertinya dihabisi oleh seseorang setelahnya Yong Min menemui Tuan Han di pavilion ia sangat marah dan meminta Tuan Han untuk mencari solusi agar dirinya mendapatkan warisan di luar dugaan Tuan Han justru menanyakan hal yang sangat rahasia mengenai alasan Yong Min tega menghabisi pimpinan Yong Min justru balik memojokkan Tuan Han mengapa ia baru menanyakan hal itu setelah 2 tahun berlalu Yong Min dengan ide gilanya justru berharap agar Wan So cepat mati setelah wanita itu memindahkan dana taktis ke Yayasan karena secara langsung Yayasan akan berpindah tangan kepadanya Tuan Han tak habis pikir mengapa Yong Min justru lebih kejam ketimbang dirinya karena dibutakan harta seketika ia mengingat momen saat Yong Min menghabisi pimpinan Kim yang saat itu memukulnya dengan sebongkah emas bahkan di saat barang bukti ada di tangannya Yong Min masih saja mengelak dan menyebut cikah pimpinan terjatuh demi melindungi putra satu-satunya itu Tuan Han memerintahkan Yong Min untuk pergi keluar kota bersama istrinya dan melupakan jika dirinya pernah datang ke kediaman pimpinan di malam itu Tuan Han lalu membereskan kasus kematian pimpinan dan membuat alibi seolah peristiwa itu murni kecelakaan saat pimpinan sedang berselingkuh kesokan harinya Miran juga membahas mengenai dana taktis kepada Tuan Han ia ingin memanfaatkan Yun So untuk mencuci dana tersebut dan membeli sam huwain bio atas nama Yong Kuk demi suksesinya ia bahkan tak peduli jika pada akhirnya Yun So akan dituduh melakukan penggelapan dana rencana Miran ditanggapi sinis oleh Tuan Han yang membuat wanita itu sedikit kesal ia kembali menyesali masa lalunya yang pernah menjalin hubungan dengan pria yang tak ubahnya seperti seorang pelayan sementara itu di Yayasan Do Hyun akhirnya memberikan buku besar pada Yun So sesuai kesepakatan mereka Do Hyun meminta keduanya untuk lebih waspada terhadap Tuan Han dan Lee Jin karena bisa jadi selama ini Lee Jin adalah musuh dalam selimut yang ingin menghabisi Wan So sebab Do Hyun yakini kesetiaan Lee Jin terhadap Yong Kuk hanyalah gedok semata ia menduga jika beberapa kasus penyerangan terhadap Wan So berkaitan dengan Tuan Han dan Yong Min terlebih setelah ia mengungkap fakta yang sebenarnya jika Yong Min adalah putra kandung Tuan Han di lain tempat Yong Kuk terlihat menemui Jun Hee ia meminta maaf karena tak bisa menjadi ayah yang baik ia juga berkata jika mulai saat ini dirinya akan memutuskan hubungan dengan ibu Jung Hee yang tak lain adalah Jang Tera Yong Kuk bahkan tak menyangka jika Jun Hee seolah sudah tahu statusnya yang tak akan pernah bisa diakui karena anak hasil di luar pernikahan keduanya berpelukan dan berjanji jika saat Jun Hee dewasa keadaan akan jauh lebih baik Jang Tera dan ibunya hanya bisa pasrah dan tak akan lagi menuntut apapun kepada keluarga Yong Kuk karena ia akan membesarkan Jun Hee dengan baik meskipun dalam perjalanan pulang mereka terlihat menangis bersama karena terus didesak oleh Tuan Han Yun So pada akhirnya membawakan buku besar tersebut dan berjanji temu di bawah jembatan ia lantas menghubungi Do Yoon untuk merekam peristiwa tersebut karena dirinya juga akan menanyakan pada Tuan Han mengenai penyebab kematian pimpinan Kim Do Yoon sepertinya juga harus waspada karena di malam itu Lee Jin tiba-tiba izin keluar rumah dan mengaku akan bertemu dengan seorang teman pembicaraan antara Yoon So dan Tuan Han berhasil Do Yoon rekam tanpa diduga di saat Do Yoon lengah Yoon So diserang yang membuatnya terkapar dilihat dari trik yang digunakan oleh pelaku Do Yoon seketika teringat tentang kematian Jung Yook yang tak lain mengarah pada Lee Jin sempat ia menyerang Lee Jin di bagian punggungnya namun lagi dan lagi wanita itu berhasil meloloskan diri Do Yoon langsung menghubungi petugas karena sepertinya Yoon So masih bisa diselamatkan tak jauh dari tempat tersebut Tuan Han justru sedang menelpon kejaksaan dan berniat melaporkan kasus penggelapan dana grup Wayne dan Yayasanau tak butuh waktu lama tim kejaksaan mendatangi rumah Miran berniat memberikan surat panggilan untuk pemeriksaan Miran frustasi karena di saat genting seperti ini Tuan Han selaku pengacara keluarga justru tak bisa dihubungi rupanya Miran belum nyadari jika Tuan Han berniat menusuknya dari belakang sementara Do Yoon sedang menunggu Yoon So di rumah sakit mendapat kabar jika kakak dari Wan So itu tak dapat diselamatkan karena terlalu banyak mengeluarkan darah Do Yoon semakin yakin jika pelakunya adalah benar Lee Jin keesokan harinya kediaman Miran dipenuhi wartawan yang ingin mempertanyakan mengenai kasus pengelapan dana sekaligus berita perselingkuhan Wan So dan Do Yoon yang saat itu kian menyeruak di waktu yang bersamaan Do Yoon terpaksa menyampaikan berita duka kematian Yoon So kepada Wan So seketika wanita itu syok karena ia tak tahu lagi harus berbuat apa mengingat hidupnya sudah bagai di neraka yang begitu menyiksa setelah semalaman tak bisa dihubungi Tuan Han kembali ke rumah keluarga Huyin ia mengaku semalam ketiduran karena habis minum obat ia meminta Miran untuk bersiap ke kantor kejaksaan dan menjawab seperlunya saja karena dirinya sudah mengatur banyak rencana setelah mendatangi kantor kejaksaan Miran memilih untuk menginap di hotel bersama Tuan Han pria itu berdalih jika di rumah masih banyak wartawan yang bisa membuatnya semakin stres keduanya membahas tentang Yong Min yang menurut Tuan Han lebih pantas untuk melindungi Huyin di masa depan mendengar hal tersebut Miran hanya bisa tertawa kecil karena menurutnya bagaimana mungkin anak dari hasil perselingkuhan dijadikan penerus perusahaan tampak Tuan Han tersinggung dengan ucapan Miran dan berusaha menahan kekesalannya hubungan antara Yong Min dan istrinya semakin memburuk saja setelah istrinya tahu jika Yong Min telah menjaminkan uang ayahnya untuk membeli saham yang tidak jelas ia bahkan tahu sifat picik suaminya yang bahkan menyebarkan foto perselingkuhannya di depan mertua dengan tujuan pemerasan sementara itu upacara pemakaman Hyun So dilakukan secara sederhana yang juga didatangi oleh istri Hyun So setelah memberi penghormatan terakhir kepada kakaknya Wan So ditemani Do-Yoon akhirnya pamit namun saat itu istri Hyun So memberikan sebuah flash disk yang dititipkan Hyun So jika suatu hal buruk menimpanya sepertinya Hyun So memang sudah menyadari jika bahaya sedang mengancam sehingga ia berniat membongkar kejahatan Tuan Han entah apa isi flash disk tersebut namun yang jelas Do-Yoon diperintahkan untuk meletakkan benda itu di berangkas Tuan Han keesokan harinya saat masih berada di hotel Miran ditangkap atas tuduhan penggelapan dana taktis senilai 2 triliun saat itu ia mengelak dan berkata jika penggelapan tersebut dilakukan oleh Hyun So ia pun tak habis pikir mengapa Tuan Han hanya berdiam diri dan tak berusaha untuk memberikan keterangan apapun selain penangkapan Miran kediamannya pun tak luput dari penggeledahan Tuan Han masih belum menyadari jika di dalam berangkasnya terdapat flash disk yang bisa membongkar semua kejahatannya hingga saat itu pun ia tak berada di TKP karena merasa masih aman melihat keadaan yang semakin runyam Lee Jin berniat kabur dan segera disadari oleh Do-Yoon ia mengejar wanita itu yang sedang berganti pakaian dan setelah saling menata penuh kebencian keduanya terlibat perkelahian yang sengit terlebih saat Do-Yoon melihat bekas luka tusuk yang ada di punggung Lee Jin yang semakin membuktikan jika wanita itu adalah pelaku yang telah menghabisi Hyun So Do-Yoon terus mengejar Lee Jin yang akan lolos yang membuat keduanya berakhir di sebuah gudang Do-Yoon menghajar Lee Jin habis-habisan karena ia teringat bagaimana kekejaman Lee Jin ketika menghabisi Joo Hyuk di saat Lee Jin tak berdaya Do-Yoon memperlihatkan flash disk yang berisi rekaman saat Hyun So dihabisi di bawah jembatan yang seketika menggiring Lee Jin untuk dibawa ke polisi melihat Tuan Han yang tidak berusaha membantunya Lee Jin hanya bisa pasrah karena ia juga tak berani mengungkap jika semua ini didalangi oleh Tuan Han kini giliran Do-Yoon untuk menggertak Tuan Han agar segera menyerahkan diri namun Tuan Han masih saja berkelit dan ia meminta Do-Yoon untuk memberikan bukti yang konkret yang bisa menjatuhkannya di luar dugaan barang bukti emas bongkahan yang digunakan Yong Min untuk menghabisi pimpinan ternyata masih Tuan Han simpan dan ia kubur di halaman belakang rumah ia rupanya menggunakan bukti tersebut untuk mengancam Miran dan memintanya untuk mengaku jika Miran adalah dalang dibalik penyerangan Wan So serta memerintahkan orang untuk menghabisi Yun So jika Miran menolak Tuan Han akan membongkar semua fakta jika Yong Min adalah anak hasil perselingkuhan dan pelaku yang telah menghabisi pimpinan merasa terpojok karena aib keluarganya bisa terbongkar Miran kini tak bisa lagi berkutik ia baru sadar jika bertahun-tahun lamanya Tuan Han berencana melawannya secara perlahan karena selama ini Tuan Han ingin membalas dendam karena sikap Miran yang selalu merendahkannya sebagai pelayan Tuan Han seolah tak peduli sekalipun Yong Min harus meringkuk di penjara jika Miran tak bersedia menanggung kasus ini sementara itu dalam keadaan mabuk dan frustasi Yong Kuk meminta Jang Tera untuk pergi dari kehidupannya ia memperlihatkan dua berangkas miliknya kepada Jang Tera dan memintanya untuk menggunakan uang tersebut agar ia dan Jun Hee bisa hidup dengan layak hal itu membuat Jang Tera tersentak karena selama ini Yong Kuk tak pernah sekalipun mencintainya mengingat di hati pria itu hanya ada Wansho seorang berpindah pada Yong Min yang digugat cerai oleh istrinya ia juga diminta mengembalikan seluruh dana investasi yang pernah mertuanya berikan dihadapi dengan masalah bertubi-tubi ditambah lagi terancam tak mendapatkan warisan Yong Min menyetir ke arah rumah dengan amarah yang menggebu-gebu setibanya di sana ia meminta seluruh pelayan untuk keluar Nyonya Pion menuruti perintah Yong Min dan secara kebetulan di hari itu memang tak banyak pengawal yang berjaga Wansho sendiri masih berada di yayasan sementara Doyun sedang menghadap komisaris polisi untuk membahas mengenai kejahatan Lee Jin Tuan Han menyadari jika putranya sedang tersulut emosi ia pun berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi ternyata Yong Min berniat mengambil senjata di ruang rahasia dan seketika menodongkan ke arah Yong Kuk yang saat itu memang sedang sendirian Tuan Han lalu menengahi keduanya dan meminta Yong Min untuk menyerahkan senjata namun Yong Min tersulut emosi saat Yong Kuk menyebut jika Yong Min seharusnya bersikap baik terhadap ayah kandungnya ucapan ucapan Yong Kuk seolah merendahkan Yong Min sebagai pribadi yang serakah dan pada akhirnya membuat Tuan Han naik pitam dan merebut senjata karena ia akan menghabisi Yong Kuk dengan tangannya sendiri Yong Kuk berusaha melawan dan menyerang Tuan Han ia berniat membalas dendam karena pria itu telah berselingkuh dengan ibunya yang juga membuat kehancuran dalam keluarganya suara tembakan terdengar oleh Wan So yang baru saja pulang dari yayasan ia sangat terkejut dan bergegas untuk masuk ke dalam rumah Yong Min yang melihat ayahnya nyaris tewas terpaksa menembak Yong Kuk tepat di saat Wan So melihat kejadian tersebut di saat terakhir Yong Kuk ia meminta maaf pada Wan So dan berkata jika sangat mencintainya Yong Kuk mengingat momen yang begitu membahagiakan saat pertama kali bertemu dengan Wan So dan pada akhirnya ia tewas di tempat peristiwa tersebut membuat Yong Min sangat panik Tuan Han memintanya untuk segera pergi karena ia akan menjadikan Wan So sebagai pelaku yang telah menghabisi suaminya setelah mengelap sirik jari yang tertinggal di dalam senjata Tuan Han lalu melapor kepada komisaris polisi jika telah terjadi pembunuhan di rumah keluarga Hwain Doh Yun Doh Yun juga terkejut mendengarnya dan segera meluncur ke TKP bersama tim kepolisian setelah memeriksa keadaan Wan So dan Tuan Han dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi saat itu Tuan Han berkata jika ia melihat sendiri Wan So yang telah menghabisi suaminya kepada Doh Yun Wan So mengaku juga pelakunya adalah Yong Min Doh Yun lalu meminta Wan So untuk tetap tenang karena ia akan mencari buktinya bersama seluruh pelayan dan tim pengawal yang tersisa Doh Yun mengecek rekaman CCTV namun sayang semua rekaman sudah di reset ulang ia menyisiri area rumah dan pada akhirnya menemukan keberadaan Yong Min yang bersembunyi di kamar pelayan setelah menemukan serbuk mesiu di tangannya pada akhirnya Yong Min ditangkap dan dijadikan tersangka kasus tersebut dibahas oleh tim kepolisian yang mana Doh Yun berusaha membela Wan So dari rekaman CCTV yang belum terhapus hal itu membuktikan jika Wan So masih berada di luar ruangan saat penembakan itu terjadi Wan So yang kini dibebaskan lalu menemui Miran ia tak menyangka jika mertuanya mengakui kejahatan yang tak pernah ia perbuat Wan So meminta Miran agar tidak menanggung perbuatan Tuan Han agar hukumannya bisa diperingan sementara itu di kantor kejaksaan mereka membongkar berangkas Tuan Han dan menemukan flash disk untuk segera diselidiki merasa masih di atas angin Tuan Han bahkan sempat menawarkan kerjasama pada Doh Yun ia berjanji akan memberikan Wan So dan Doh Yun kehidupan yang baru di luar negeri asalkan keduanya membantu Tuan Han untuk menguasai perusahaan dan dana taktis yang belum diketahui oleh polisi betapa terkejutnya Tuan Han beberapa saat kemudian kejaksaan menangkapnya setelah mendapatkan bukti swab dan manipulasi data yang Tuan Han lakukan selama ini singkat cerita beberapa minggu kemudian Miran dijadikan tahanan kota ia dibebaskan namun proses penyidikan masih terus berlanjut Tuan Han pada akhirnya masuk ke penjara sebagai dalang pembunuhan Yun So dan berbagai kejahatan lain sebelum pulang ke rumahnya Miran berkunjung untuk menemui Yong Min melihat ibunya datang Yong Min tak kuasa menahan kesedihan dan menyesal karena telah menghabisi saudara kandungnya Miran meminta Yong Min untuk melupakan apa yang telah terjadi terutama kasus kematian pimpinan yang juga akibat perbuatannya Miran membongkar kebusukan Tuan Han dan meminta Yong Min agar tak percaya lagi pada pria itu mendengar Tuan Han yang ternyata masih menyimpan bukti kejahatan dan bahkan menggunakan hal itu untuk mengacam ibunya membuat Yong Min nekat menghabisi Tuan Han saat keduanya berada di penjara yang sama Yong Min berakhir menyedihkan dan terlihat mengalami gangguan kejiwaan sementara Wan So kini bisa hidup dengan tenang meskipun ia harus merelakan Do-Yoon yang mengundurkan diri sebagai pengawal pribadinya ternyata Do-Yoon berencana untuk kembali pada kepolisian dan mengabdi di sana ia berterima kasih karena Wan So juga sudah membantunya untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya Do-Yoon berharap Wan So bisa hidup bahagia dan tak lagi menderita seperti dulu Setelah mengalami banyak pengkhianatan dalam kehidupannya kini Miran mengambil jalan yang lurus ia memberi pengumuman pada direksi jika sebenarnya ada dana taktis perusahaan senilai 18 triliun peninggalan meniang pimpinan ia akan mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat lewat Yayasanau Miran juga akan mengadakan pemungutan suara untuk menentukan siapakah CEO Group Wine yang baru Satu tahun kemudian Wan So dan Yayasan mengadakan program kemanusiaan ke luar negeri tak disangka saat di bandara ia bertemu dengan Do-Yoon pria itu rupanya berniat mendekati Wan So dengan menjadi sukarelawan di tengah kesibukannya sebagai anggota polisi keduanya pun hidup bahagia dan mewujudkan impian masing-masing untuk menegakkan keadilan dan dunia yang lebih baik dan film pun berakhir buah berakhir gumahanso sih terima kasih Terima kasih.